Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari jumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang segerombolan anak muda yang berniat berlibur Tapi mengalami kejadian tragis yang merenggut nyawa mereka Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Hai Ferdy mau kemana kau? Tanya sang istri Bukan urusanmu Margaret Jawab Ferdy kesal Siapa wanita yang mengandung itu? Jawab Dia arimbi wanitaku Apa kau bilang wanitamu? Lalu kau anggap aku apa? Tanya Margaret menangis Ferdy terdiam saja Tidak menjawab pertanyaan istrinya Dia sibuk mengemasi semua pakaiannya Dia juga memasukkan beberapa surat penting ke dalam koper Termasuk akte tanah dan rumah Mau kemana kau? Bagaimana nasibu dan Helen? Tanya Margaret mengibah Kalian bukan urusanku lagi Dan mulai saat ini kau bukan istriku Aku akan segera menikahi arimbi Kau akan menikahi wanita itu? Ingat Ferdy Dia itu perempuan murahan Banyak lelaki yang membeli tubuhnya Mungkin saja dia hamil anak dia lain Bukan dari peningmu Ucap Margaret meyakinkan suaminya Sudahlah jangan banyak omong kamu Kata Ferdy mendorong istrinya Margaret jatuh tersungkur Kepalanya terantuk pinggiran ranjang Hingga ropek dan mengeluarkan darah Dia menangis menahan perik Tunggu Ferdy kita belum selesai Ucap Margaret menghadang langkah suaminya Lelaki itu semakin galap dan menendang tubuh istrinya Dia menampar wajah wanita itu berulang kali Margaret tidak tinggal Dian Dia mengambil botol kaca Bekas huin Yang semalam mereka minum Dengan emosi dia memukul kepala Ferdy Dengan botol itu Pria itu jatuh bersimpah darah Kepalanya dipenuhi darah yang mengucur Melihat hal itu Margaret sangat puas Tidak sampai disitu Dia pergi menuju dapur Mengambil sebilah pisau yang tajam Dia kembali ke kamar dan menusuk dada sang suami Hingga menembus jantungnya Ferdy pun masih bisa melawan Dia mengambil pisau yang menancat di dadanya Kemudian menusuk perut Margaret Hingga ususnya keluar dan terpurai Sepuluh detik kemudian Mereka berdua tewas Secara mengenaskan dan bersimpah darah Lantai kamar itu Laksana lautan darah Helen yang mendengar suara kegaduan itu Menghampiri kamar kedua orang tuanya Dia menjerit histeris Melihat keadaan Mami dan papinya Mami bangunlah Mi Pi bangun Pi Jangan tinggalkan Helen Teriaknya sambil menangis Gadis itu kini hidup sebatang kara Usianya masih 15 tahun Entah bagaimana hidupnya Tanpa Mami dan papinya Gadis itu seperti kehilangan akal Dia melihat pisau yang menancap di perut sang Mami Spontan dia mencabutnya Dan menyayat urat nadi di pergelangan tangannya Satu jam kemudian Dia menghembuskan nafas terakhirnya Menyusul dua orang tuanya Sementara itu wanita lain yang bernama Arimbi Menunggu kedatangan Tuan Ferdi Di depan rumah Wanita itu tidak mengetahui kejadian di dalam rumah Karena rumah itu sangat besar Terdapat banyak ruangan di sana Pavilium dan bangunan utama terpisah Luarga Ferdi ribu di dalam pavilium Yang terletak di belakang rumah utama Sedangkan Arimbi menunggu di depan rumah Yang jaraknya sekitar 2 km Rumah itu sangat besar dan luas Tuan Ferdi adalah sang pengusaha sukses Dia memiliki banyak perkebunan teh yang sangat luas Dia berasal dari Belanda Isternya bernama Margaret Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Helen Ferdi Karena sudah terlalu lama menunggu Arimbi pun akhirnya masuk dan mencari keberadaan lelakinya Dia menyusuri ruangan demi ruangan Di rumah itu mereka hanya tinggal bertiga Karena semua pembantunya hanya bekerja Dari pagi sampai sore saja Arimbi terus melangkahkan kakinya Namun rumah itu sangat luas Dia sampai tersesat dan tidak bisa keluar Suasana malam itu begitu sunyi, senyap Rumah itu juga sangat sepi Tak terlihat tanda-tanda kehidupan Seperti kuburan saja Kandungan Arimbi juga sudah lumayan besar Memasuki usia lima bulan Dia dan Ferdi berencana akan menikah Dan tinggal di Belanda Wanita itu merasa kelelahan Dia duduk di atas kursi yang sangat mewah Terbuat dari kayu jati Beralaskan spons Yang dibalut dengan kulit mahal Dia menyandarkan punggungnya Dan meregangkan kakinya Semilir angin malam Meniup lembut Matanya pun mengantuk dan Dia tertidur Dia bermimpi Ferdi datang menemuinya Yang mencium perutnya Dia berkata Jika anak kita wanita Namakan dia Estelle Sahara Jika lelaki berilah nama Johnson Pamungkas Perpaduan nama dari negara aku Dan negaramu Aku titip dia Rawat baik-baik Aku pergi Arimbi Maafkan aku tidak menepati janjiku Ucap Ferdi Seketika itu juga Arimbi terbangun Dan tidak tahu apa maksud mimpinya Dia melihat ada seorang wanita berjalan di lorong Sepertinya itu Margaret Tunggu nyonya Aku mau bicara Ucap Arimbi Namun wanita Belanda itu terus berjalan Dan tidak menjawab ucapan Arimbi Dia menyusuri lorong demi lorong Sangat gelap dan sempit Arimbi mengekor di belakangnya Dan terus mengikuti Margaret Sesampailah dia di depan pintu pavilium Dia melihat seorang anak perempuan Yang sedang mengintip dari jendela Gadis itu sangat cantik Rambutnya panjang berwarna pirang Hidungnya mancung Dan berkulit putih Wajahnya mirip dengan Ferdi Pasti itu Helen Putri Margaret dan Ferdi Gadis itu menatap Arimbi Penuh kebencian Sorot matanya begitu tajam Arimbi membuka pintu Dan masuk ke dalam pavilium Ruangan itu terlihat berantakan Pau anjir menyeruak Menusuk hidung Membuat perut Arimbi muak Dia menyusuri ruangan itu Dan mencari sumber bau Dia menaiki tangga Dan menuju kamar atas Tiba-tiba terdengar Bunyi benda jatuh Seperti barang yang dilempar Suaranya semakin geduh Dan berisik Membuat Arimbi menjerit ketakutan Suara geduh itu berasal Dari dalam kamar Arimbi membuka pintu Dan melihat pertengkaran Margaret Dan Arimbi Dia melihat semua adegan Pemukulan itu Dan pembunuhan yang dilakukan Margaret Arimbi menjerit ketakutan Dia menangis histeris Melihat kejadian itu Arimbi juga melihat Ferdi Menusuk perut sang istri Tubuh Arimbi Bergetar hebat Jantungnya serasa ingin lepas Dan berhenti bergetak Dia sangat ketakutan Dia berbalik arah Dan keluar dari kamar itu Namun kakinya terasa tertahan Dan dipegang seseorang Arimbi menoleh Dan berteriak Helen Gadis itu menatap Pengis pada Arimbi Wajahnya begitu mengerikan Bibirnya menetaskan Banyak darah Matanya yang keluar Seperti tercongkel Tangannya kuat Mencengkram kaki Arimbi Wanita murahan Mau kemana kau? A-ampun Helen A-aku minta maaf Tolong jangan sakiti aku Kasihanilah anakku Dia calon adikmu Helen Apa kau bilang? Kau hamil anak papiku Arimbi mengangguk Sambil menangis Dia tidak menyangka Verdi dan keluarganya Tewas dengan cara yang tragis Dan itu karena Kesalahannya Dia telah merebut Hati Verdi Dan membuatnya berpaling Dari istrinya Kini nasi telah Menjadi kubur Arimbi hanya bisa Menyesali perbuatannya Di masa lalu Helen terus meneror Dan menakuti Arimbi Wanita itu berlari Dan tidak melihat sekitarnya Dia terpleset Dan jatuh dari tangga Yang memiliki 20 anak tangga Tubunya terjatuh Dan penuh luka Saat itu juga Nyawanya melayang Kini rumah itu Seperti kuburan Yang menelan Empat nyawa Dan satu janin Yang tidak berdosa Setahun yang lalu Malam itu Verdi sedang bersenang-senang Di sebuah tempat mesum Dia menghabiskan Waktu dengan minum-minum Dia juga menyewa Jasa wanita malam Namanya Arimbi Usianya masih 18 tahun Wanita muda Yang sangat cantik Gadis pribumi Yang memiliki kulit Eksotis Hai gadis manis Siapa namamu Saya Arimbi Tuan Sudah berapa lama Aku kerja disini Baru malam ini Tuan Ucap Arimbi polos Benar-benar seperti Mendapat keberuntungan Verdi bagi harimau Yang bertemu mangsanya Malam itu Kegadisan Arimbi Dibeli oleh Verdi Dengan harga yang sangat tinggi Lelaki itu seperti Mendapat durian tuntuh Bisa mendapatkan Gadis yang masih suci Di tempat seperti itu Dia pun semakin ketagian Dengan pelayanan Arimbi Hampir setiap malam Verdi menghabiskan Waktu bersama Arimbi Di tempat mesum itu Semakin lama Hubungan mereka Semakin mesrah Lebih dari hubungan Pelanggan dan pemakai jasa Hingga Arimbi Akhirnya hamil Anak Verdi Lelaki itu Begitu bahagia Dia berjanji Verdi akan menikahi Arimbi Dan menceraikan istrinya Verdi akan menceraikan Margaret Dan membawa Arimbi Kembali ke Belanda Pulang ke negara Asal Verdi Arimbi Begitu senang Dengan janji Verdi Lelaki matang Yang lebih pantas Disebut bapaknya Bulan berganti Dengan sangat cepat Perut Arimbi Semakin membesar Dia juga sudah Diusir dari tempat Bekerja Karena kondisinya hamil Dan tidak bisa Melayani tamu lagi Arimbi Mendesak Verdi Segera menikahinya Atau dia akan Mengakhiri hidupnya Malam itu juga Verdi mengajak Arimbi ke rumahnya Dan berjanji Akan mengurus Semuanya Menyelesaikan Urusannya dengan Margaret Verdi Menyuruh Arimbi Menunggu di luar Dan terjadilah Pertengkaran itu Yang terjadi Malapetaka Bagi keluarga Verdi 50 tahun kemudian Ini Rumah Tuan Verdi Dijadikan hotel Yang bernama Helenina Hotel Sesuai dengan Nama anak Sematawayang Verdi Pengelola hotel itu Adalah keluarga Besar Verdi Franz Gabriel Adalah pemilik Helenina Hotel Dia adalah Generasi termuda Dari keluarga Van Hoten Dia menikah Dengan gadis Bribumi Yang bernama Ningkrum Kadasi Mereka dikaruniai Dua orang anak Seorang putri Bernama Marion Seruni Dan seorang putra Bernama Jack Dewan Deru Mereka berusia 18 tahun Dan adiknya Berusia 16 tahun Marion Baru saja Lulus SMA Dia mengundang Teman-teman Di sekolahnya dulu Untuk menginap Di hotel milik Sang Papa Ada banyak tempat Wisata Di antaranya Air terjun Pelangi Perkepunan teh Milik leluhurnya Dan hutan pinus Yang sangat indah Perkepunan teh itu Milik Verdi Yang sekarang Dikelola oleh Franz Pagi itu Pagi itu teman-teman Marion Sudah tiba Mereka ada Lima orang Yaitu Bagas Danurati Arum Dan Ayunda Mereka datang Dari luar kota Karena Marion Dulunya memang Sekolah di luar kota Dan tinggal Di asrama Kelima Kelima remaja itu Menuju Ke resepsionis Marion Sudah Menunggu Di sana Hai Guys Capek ya Ya begitulah Hotelnya Jauh banget Si Yon Iya Kan hotel ini Terletak Di dekat Perkepunan teh Jadi ya Jauh dari kota Oh ya Mana kamar kita Tanya Ayunda Bersemangat Ayo Ikuti aku Marion pun Menuju ke belakang Bangunan hotel Di sana Ada beberapa Pavilion kuno Bangunannya Ala Belanda Dindingnya Sangat tebal Pintu dan jendela Juga sangat lebar Arsitektur Bangunan klasik Namun masih Kokoh Dan kuat Pavilion itu Bernama Pavilion Margaret Di sana Ada beberapa Kamar Di lantai atas Ada dua kamar Di lantai bawah Ada tiga kamar Dan sudah Diisi tamu Tinggal dua kamar Di lantai atas Yang kosong Ini kamar kalian Bagus dan Danu Kamar kalian Bernama Janssen Kata Marion Menjelaskan Dan di sebelahnya Ini kamar Para ladies Namanya Kamar Arimbi Kelima remaja itu Mengangguk Tanda mengerti Mereka segera Masuk ke kamar itu Kamar yang ditempati Ayunda Rati dan Arum Dulunya adalah Tempat Kejadiannya Pembunuhan itu Namun rahasia itu Benar-benar Ditutupi rapat Sampai Marion Dan Jack Tidak mengetahui Hal itu Kamar yang ditempati Danu dan Bagas Dulunya adalah Gudang Yang tidak terpakai Dan sangat kotor Namun itu dulu Kini kamar itu Sangat bersih Dan mewah Ada televisi LCD Dan juga Wifi Begitu juga Yang terdapat Di kamar Rati Ayunda Dan Arum Mereka berlima Begitu menikmati Fasilitas mewah Secara cuma-cuma Malam itu Setelah makan Di restoran hotel Mereka memutuskan Untuk kembali Ke kamar Dan beristirahat Tupu mereka Sangat lelah Malam itu Suasananya Begitu dingin Kapu dari Perkebunan teh Mulai turun Mereka perlima Melangkahkan kaki Semakin cepat Tengkuk terasa Dingin Bagi tertiup Seseorang Terdengar Derap langkah Kaki Yang keluar Dari sepatu Pantobel Seperti Sedang menaiki Anak tangga Padahal saat itu Tak ada Seorang pun Yang melintas Kalian Dengar Itu tidak Tanya Bagas Ia dengar Jawab Danu Ratih Arum Dan Ayunda Kompak Tiba-tiba Ada seorang Gadis cantik Berambut pirang Yang duduk Di atas tangga Maaf Nona Kamu siapa Tanya Danu Helenina Fredik Jawab Wanita itu Jadi Nama hotel ini Memakai nama kamu Gadis cantik itu Menganggukkan Kepalanya Tidak lama Kemudian Menghilang Waduh Kemana perginya Cewek cantik tadi Aku belum sempat Minta nomor WA-nya lagi Uja Bagas Dasar kamu gas Iya Kalau manusia Kalau bukan Gimana Bagas hanya tersenyum saja Tidak menjawab Pertanyaan Arum Sudah-sudah Ayo kita ke atas Udah malam Waktunya tidur Besok kita harus Bangun pagi Dan pergi ke air terjun Pelangi Iya-iya Kelima Remaja itu Menaiki tangga Hingga saat Mereka berada Di anak tangga Kesepuluh Mereka mendengar Ada keributan Dari kamar Yang bernama Kamar Helen Kamar yang Ditempati Para wanita Mereka juga Mendengar Ada pecahan Dan suara Tangisan Semakin lama Semakin keras Dan berubah Menjadi teriakan Arimbi Awas kau Suara teriakan itu Yang entah Dari mana asalnya Karena disitu Tidak ada orang Jelas-jelas Kamar sedang kosong Kelima remaja itu Saling menatap Dan penasaran Mereka merasa Sangat ketakutan Dan mempercepat Langkahnya Menuju kamar Terdengar suara Pintu dibuka Bagas dan Danu Segera masuk ke kamar Begitu juga Ketiga wanita itu Helen sayang papi Helen sayang mami Jangan pergi Jangan tinggalkan Helen Suara wanita Sambil menangis Terdengar sayup-sayup Suara dari arah Kamar mandi Ketiga wanita itu Semakin bergidik ngeri Muluk kuduk Mereka berdiri Tengkuk Rasanya juga Sangat dingin Si Siapa kamu Jangan ganggu kami Ucap Arum Memberanikan diri Jadi ada jawaban Dari makhluk itu Hanya tangisan Yang semakin pilu Di antara mereka Hanya Arum lah Yang bisa melihatnya Dan berkomunikasi Dengan makhluk dunia lain Karena Arum memiliki Kelebihan Mata batin Bisa melihat Makhluk tak kasat mata Malam itu Kelima remaja Tidak bisa tidur Dengan tenang Ada saja Gangguan gaib Yang mereka alami Danu dan Bagas pun Malah terkunci Dari luar Padahal mereka Mengunci pintu itu Dari dalam Namun ketika dibuka Tidak bisa Hai kalian Kembalikan anakku Teriak seorang wanita Si Siapa kamu Tanya Danu ketakutan Aku Arimbi Arimbi siapa Tanya Bagas Kemetaran Wanita Tuan Ferdi Kembalikan anakku Atau Kepunuh Kalian Kata Arimbi Marah Wanita itu Menampakkan dirinya Dia keluar Dari dalam tembok Matanya melotot Tajam Seperti mau keluar Bibirnya Menyeringai Menunjukkan Taringnya Yang tajam Baju putihnya Berunguran Darah Tubuh bagian bawahnya Tampak Mengeluarkan Darah Ya Wanita itu Pendarahan Lantai kamar Yang semula Berwarna putih Bersih Ini menjadi Merah Kecoklatan Dan berbau Sangat amis Hasbau Darah yang Anyer Wanita itu Terus berjalan Sambil menyeret Kakinya Kepalanya juga Pecah Dan berdarah Darah Dia menghampiri Danu dan Bagas Yang sangat ketakutan Dan berdiri Mematu Mereka terdiam Di sebelah pintu Mana anakku Kembalikan Padaku Kata Arimbi Sambil mencegik Leher kedua lelaki itu Kak Kami tidak tahu Kak Kami hanya tamu Di sini Kata Danu Ketakutan Nafas kedua lelaki itu Tersenggal-senggal Akibat Cekikan Arimbi Tamu Apa maksudmu Bukankah Ini rumah Ferdi dan Margaret Tanya Arimbi Sambil melotot tajam Bukan Ini hotel Hotel Milik Marion Teng Teman kami Arimbi Melepaskan tangannya Kedua remaja itu pun Jatuh terlempar Wanita itu pun Menghilang Lantai kamar Kembali Seperti semula Lalu Kemana Perginya Pegas darah tadi Danu dan Bagas Segera membuka pintu Mereka berhasil Keluar Dan Berlari Menuju kamar sebelah Terdengar suara Gedoran pintu Danu dan Bagas Sangat ketakutan Mereka mengetuk pintu Dengan sangat keras Arun Ayunda Buka pintunya Ada apa sih Ganggu aja Cepat buka pintunya Nanti ku beritahu Terdengar suara Deritan pintu Yang dibuka Namun yang keluar Bukanlah teman mereka Melainkan wanita Berambut pirang Helen Kenapa Kamu ada disini Tanya Denu heran Ini kamar Bukankah Ini kamar Teman wanita kami Tanya Bagas Mengelak Bukan Ini kamar Tak ada Siapapun Yang boleh Memasuki kamar ini Apalagi Menempatinya Teman kalian Sudah mati Jawab Helen Melotot Apa Itu Tidak mungkin Jangan menakuti kami Helen Kau pasti bohong Kata Bagas Tak percaya Tiba-tiba Helen tertawa Begitu melengking Suaranya sangat Mengganggu Dan memegahkan Telinga Dalam sekejap Kedua lelaki itu Merasa lemas Dan pandangan Mereka gelap Kepalanya pusing Mereka jatuh Tersungkur Tak sadarkan diri Beberapa jam Kemudian Dimana aku Tanya Danu kebingungan Selamat datang Di rumah Tuan Ferdi Kata seorang wanita Si Siapa kamu Tanya Danu Ketakutan Saya Maria Asisten Tuan Ferdi Dimana Teman-temanku Mereka Sudah menunggu Di dalam Maria Mengantar Danu Masuk Rumah itu Begitu besar Catnya Berwarna Putih Bersih Lantanya Mengkilap Dan Berjahaya Bahkan Bisa Dibuat Bercermin Pintu Dan Jendalanya Begitu besar Khas Bangunan Belanda Kuno Lampunya Sangat Gemerlap Terbuat Dari Kristal Mahal Banyak Lukisan Dan foto Terpampang Di tembok Ada Foto Pernikahan Ferdi Dan Margaret Ada Juga Helen Yang Sangat Cantik Dengan Mengenakan Gaun Ala Victoria Gaun Mewah Berwarna Merah Jambu Dengan Bagian Bawah Lebar Dan Model Gaun Kurung Gadis Itu Nampak Cantik Dengan Rambut Pirang Terurai Dan Sangat Mengagumi Interior Rumah Mewah Itu Nampak Sangat Glamor Dan Elegan Khas Rumah Bangsawan Belanda Tempo Dulu Dan Terus Melangkahkan Kakinya Menyusuri Ruangan Demi Ruangan Di Sebuah Lorong Yang Panjang Tampak Terlihat Temannya Yaitu Bagas Dia Sedang Berjengkrama Dengan Seorang Pria Pule Bagas Kau Dengan Siapa Hai Danu Lama Sekali Kami Sudah Menunggumu Dari Tadi Menungguku Tanya Tanya Danu Danu Mengerti Iya Oh Ya Kenalkan Ini Pablo Keponakan Helenina Danu Dan Pablo Saling Bersalaman Dan Memperkenalkan Diri Ternyata Pria Pule Itu Juga Berasal Dari Belanda Dia Sedang Liburan Disini Dimana Teman Teman Yang Lain Tanya Danu Penasaran Mereka Bersama Helen Danu Pun Kembali Menyusuri Rumah Megah Itu Dan Meninggalkan Belga Serta Pablo Dia Terus Mengikuti Maria Dan Mengekor Di Belakangnya Siang Itu Suasana Rumah Tuan Verdi Begitu Ramai Hari Ini Adalah Ulang Tahun Helenina Yang Keempat Belas Sebagai Anak Sematawayang Keluarga Konglomerat Maka Dikelar Pesta Mewah Banyak Makanan Lezat Terhidang Di Sana Ratih Arum Dan Ayunda Nampak Menikmati Pesta Itu Namun Yang Mereka Bingung Tak Terlihat Keluarga Marion Lalu Kemana Mereka Sementara Itu Danu Dan Bagas Nampak Akrab Berbicara Dengan Pablo Mereka Bertiga Bersendah Gurau Layaknya Sudah Layaknya Sudah Lama Kenal Tiba-tiba Ada Pengumuman Dari Arah Panggung Para Hadirin Semua Terima Kasih Atas Kedatangan Kalian Silahkan Menikmati Semua Makanan Dan Minuman Yang Tersaji Semoga Kalian Menikmati Pesta Ini Kata Tuan Ferti Bagia Helen Pun Sudah Antusias Menantikan Acara Intik Yaitu Peniupan Lilin Ulang Tahun Dan Pemotongan Kue Namun Sebelum Acara Puncak Tiba-tiba Gilat Menyambar Dan Terdengar Gemuruh Suara Lilintar Hujan Turun Sangat Teras Diiringi Suara Guntur Yang Persautan Seketika Itu Suasana Pesta Berubah Mencegap Lampu Padam Dan Ruangan Menjadi Kelap Gulita Gilatan Petir Sebagai Satu-satunya Penerangan Terdengar Riuh Redam Suara Para Tamu Mereka Menjerit Penuh Ketakutan Tidak Lama Kemudian Lampu Menyala Lagi Namun Danu Bagas Ratih Arum Dan Ayunda Begitu Terkejut Melihat Seluruh Para Tamu Mereka Menjadi Seram Dan Mengerikan Bahkan Penduknya Juga Sangat Menakutkan Mereka Menjadi Seperti Zumbi Yang Sangat Kelaparan Helen Margaret Dan Tuan Verdi Juga Berubah Menjadi Hantu Wajahnya Penuh Luka Dan Perlumuran Darah Baju Mereka Juga Nampak Permandikan Darah Semua Orang Berjalan Menghampiri Kelima Remaja Itu Margaret Berjalan Terseok-seok Helen Merayap Di Dindi Tuan Verdi Berjalan Begitu Cepat Menuju Ketempat Danu Dan Bagas Kelima Remaja Itu Segera Berlarik Tak Tentu Arah Mereka Sangat Ketakutan Hingga Sampelah Mereka Di Belakang Pavilion Terdapat Tanah Kosong Di Sana Dan Anehnya Lagi Terdapat Empat Makam Di Sana Mereka Berlima Bersembunyi Di Sana Ada Sebuah Tumbukan Kayu Seperti Bekas Bongkahan Maple Yang Rusak Teronggok Bekitu Saja Di Samping Makam Makam Itu Jantung Kelima Remaja Itu Berdegup Sangat Cepat Iramanya Takaruan Mereka Begitu Kalut Dan Panik Entah Apa Yang Terjadi Pada Semua Orang Malam Itu Marion Mencari Teman Temannya Karena Sudah Seharian Tidak Keluar Dari Pavilion Gadis Itu Sangat Khawatir Pada Kelima Temannya Ditemani Sang Papa Mereka Berjalan Tergesa Kesa Terdengar Deritan Pindu Yang Dibuka Netra Marion Nampak Terkejut Melihat Keadaan Pavilion Itu Kondisinya Begitu Kotor Dan Berantakan Ada Banyak Pegas Dara Di Lantai Dan Di Dinding Kedua Kamar Itu Kondisinya Sama Entah Apa Yang Terjadi Pada Kelima Temannya Tidak Dimana Mereka Cerit Marion Sambil Menangis Tenanglah Marion Papa Akan Mencari Mereka Kata Frans Menenangkan Putrinya Marion Pun Mengikuti Sang Papa Dan Mengekor Di Belakangnya Frans Berkeliling Hingga Kesudut Pavilion Bahkan Kegudang Dan Ruangan Lain Namun Kelima Remaja Itu Tidak Ada Marion Dan Sang Papa Segera Kembali Ke Hotel Yang Ada Di Depan Pavilion Mereka Segera Minta Bantuan Pada Semua Karyawan Hotel Pencarian Besar-besaran Dilakukan Malam Itu Juga Namun Hasilnya Nihil Bahkan Sampai Pukul Tiga Dini Hari Mereka Perlima Tak Kunjung Ditemukan Hal Seperti Ini Bukan Yang Pertama Kalinya Terjadi Pavilion Itu Sudah Sering Memakan Korban Dan Penghuninya Lenyap Begitu Saja Karena Waktu Itu Hotel Sedang Penuh Jadi Terpaksa Kelima Anak Itu Ditempatkan Di Pavilion Karena Bangunan Itu Yang Kosong Dan Tidak Ada Tamu Yang Menginap Marion Dan Adiknya Sudah Menolak Waktu Itu Namun Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Marion Tau Tempat Iu Sangat Mistis Dia Tidak Berani Memberitahukan Teman Temannya Namun Kini Marion Sangat Menyesal Dia Begitu Menyayangi Kelima Temannya Dia Harus Menemukan Mereka Dan Membawa Mereka Kembali Bagaimanapun Caranya Ratih Arum Ayunda Bagas Dan 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 Sangat Ketakutan Jantung Mereka Serasa Berhenti Berdetak Dan Terlepas Dari Dada Kalau Boleh Memilih Mereka Ingin Mati Saja Sepertinya Mustahil Lari Dari Ratusan Zombie Itu Mereka Perlima Bersembunyi Di Balik Tumbukan Kayu Itu Yang Teronggok Di Sebelah Pakan Kelima Remaja Itu Membaca Nama Di Batu Nisan Tersebut Ada Nama Verdi Margaret Helen Nina Dan Arimbi Arimbi Kata Bagas Dan Danu Kompak Siapa Dia Kalian Mengenalnya Tanya Rati Tersentak Wanita Itu Pernah Mendatangi Kita Dan Mencekik Lahir Kita Jawab Danu Ketakutan Apa Bagaimana Mungkin Dia Sudah Mati Puluhan Tahun Lalu Ya Saja Tanggal Kematianya Tanya Arum Sumpah Rum Kita Tidak Bohong Wanita Itu Sangat Menyeramkan Sungguh Tidak Masuk Akal Kata Ayunda Tak Percaya Lihat Nama Itu Helen Nina Berarti Gadis Pule Yang Selama Ini Menemui Kita Berarti Kata Bagas Terputus Zombie Teriak Kelima Remaja Itu Mereka Berlari Tak Tentu Arah Ratusan Zombie Mengepung Mereka Ada Dua Pohon Akasia Yang Tinggi Menjulang Tanpa Pikir Panjang Mereka Memanjat Pohon Itu Bagas Dan Dado Naik Ke Pohon Sebelah Kiri Ratih Arum Dan Ayunda Memanjat Pohon Di Sebelah Kanan Maka Mereka Pertahan Di Atas Pohon Yang Bergoyang Terkena Angin Besar Kondisi Semesta Begitu Mencekam Panjakan Angin Kencang Yang Disertai Sautan Suara Halilintar Kelima Remaja Terus Berdoa Danu Dan Bagas Berdoa Sejarah Katolik Ayunda Dan Arum Berdoa Sejarah Isla Dan Ratih Berdoa Sejarah Hindu Mereka Berlima Memiliki Agama Yang Berbeda Namun Tetap Rukun Dan Setia Kawan Dari Kejauhan Terlihat Marion Dan Papinya Teman Teman Kalian Dimana Anak Dimana Kalian Om Harap Kalian Masih Selamat Kami Disini Om Jawab Bagas Dan Danu Kita Disini Marion Jawab Ratih Arum Dan Ayunda Kompak Dimana Tanya Marion Dan Papinya Di Atas Pohon Di Dalam Makam Teriak Lima Remaja Itu Tetap Disitu Om Akan Bantu Mengusir Zombie Zombie Itu Baik Om Peran Segera Mengeluarkan Air Yang Sudah Didoakan Oleh Pendeta Yang Dia Bawa Dari Gereja Tadi Zombie Zombie Itu Merasa Kepanasan Terkena Cipratan Air Itu Mereka Pun Pergi Kembali Ke Pavilion Namun Anehnya Keluarga Ferdie Tak Nampak Kemanakah Perginya Mereka Bukankah Tadi Ada Di Pavilion Itu Juga Tapi Mereka Tidak Menjadi Zombie Seperti Yang Lain Setelah Segera Turun Dan Menghampiri Marion Serta Papinya Marion Segera Memeluk Ketika Teman Wanitanya Mereka Menangis Sesegukan Dan Dan Bagas Memeluk Om Franz Sambil Menangis Mereka Semua Segera Meninggalkan Tempat Mengerikan Itu Dan Berharap Ini Tidak Akan Terulang Lagi Mereka Melewati Sebuah Gerbang Yang Sangat Aneh Gerbang Itu Seperti Pintu Masuk Kedunia Mereka Tiba Di Pavilium Kembali Lagi Kemasa Kini Dan Ke Alam Manusia Tempat Dimana Mereka Menginap Selama Beberapa Hari Ini Marion Aku Mau pulang Saja Aku Sangat Takut Kata Rati Menangis Aku Juga Aku Tidak Mau Tinggal Disini Lagi Tangis Ayunda Dan Arum Kami Juga Mau pulang Sekarang Om Tenang Anak Anak Sekarang Sudah Larut Malam Sangat Terawat Untuk Pergi Sekarang Zumbi Zumbi Itu Masih Mengincar Kalian Kelima Remaja Itu Semakin Ketakutan Dan Was-was Pikiran Mereka Kacau Yang Awalnya Ingin Berlibur Di Tempat Ini Ini Mereka Malah Menjadi Korban Dari Arwah Masa Lalu Begini Saja Kalian Para Wanita Tidur Saja Denganku Untuk Para Lelaki Tidur Saja Sama Adikku Ucap Marion Baiklah Mereka Pun Segera Mengikuti Marion Dan Adiknya Malam Ini Menjadi Malam Yang Paling Menakutkan Di Hidup Mereka Kesokan Paginya Teman Teman Ayo Kita Sarapan Dulu Ajak Marion Aku Tidak Lapar Kata Arum Pucat Kamu Kenapa Arum Tanya Ayunda Bibirmu Pucat Sekali Kamu Sakit Arum Hanya Menggelengkan Kepala Dia Kembali Tidur Dan Menyembunyikan Tubuhnya Di Dalam Selimut Marion Puri Segera Memanggil Maminya Memberitahu Keadaan Arum Yang Tak Wajah Sang Mami Pun Memeriksa Arum Sepertinya Dia Sakit Tapi Bukan Sakit Biasa Kata Mami Marion Apa Maksud Mami Marion Tak Mengerti Sudah Kalian Tenang Saja Jaga Arum Dan Temani Dia Tante Kebawa Dulu Mencari Ung Franz Kata Mami Marion Kepada Rati Dan Ayunda Baik Tante Kami Akan Menjaga Arum Apa Yang Mami Sembunyikan Tanya Marion Ini Urusan Papi Dan Mami Kau Tidak Akan Mengerti Wanita Itu Pun Keluar Dari Kamar Itu Dan Sekera Turun Dengan Terkesah Marion Pun Mengekor Di Belakangnya Dia Penasaran Dengan Sikap Sang Mami Begitu Mencurigakan Dan Aneh Sayang Kau Dimana Aku Disini Sayang Jawab Papi Marion Sang Suami Ternyata Ada Di Sebuah Perpustakaan Milik Mereka Sang Istri Pun Segera Masuk Dan Mengunci Pintu Marion Pun Menguping Dari Balik Pintu Tanpa Sepengetahuan Kedua Orang Tuanya Franz Arum Sepertinya Sakit Seperti Yang Terjadi Pada Marion Dulu Apa Maksudmu Margaret Mengganggu Lagi Tanya Sang Suami Iya Sayang Margaret Sepertinya Ingin Balas Dendam Lagi Dan Merasuki Tubuh Arum Kita Harus Bertindak Iya Sayang Wanita Itu Selalu Berbuat Onar Verdi Dan Helen Pasti Juga Akan Berulah Lagi Mengganggu Hotel Kita Di Balik Pintu Marion Mendengar Pembicaraan Mereka Begitu Banyak Pertanyaan Dibenak Marion Namun Ini Bukan Waktu Yang Tepat Dia Harus Mencari Jawabannya Dan Menemukan Teka-teki Masa Lalu Yang Tersimpan Di Hotel Ini Marion Segera Ke Restoran Hotel Menyuruh Pramu Saji Mengantar Makanan Ke Atas Untuk Kelima Temannya Dengan Penuh Keberanian Marion Pergi Ke Belakang Pavilion Ketempat Makam Leluhurnya Dari Dulu Dia Selalu Penasaran Dengan Makam Arimbi Siapa Wanita Itu Kenapa Ada Di Makam Keluarga Leluhurnya Terdengar Suara Orang Yang Berjalan Marion Segera Bersembunyi Di Balik Pohon Akasia Dia Melihat Ada Seorang Wanita Berjalan Terseok-seok Dengan Kaki Perlumuran Darah Wanita Itu Memakai Gebaya Dan Kain Batik Mirip Dengan Wanita Peribumi Tempo Dulu Rambutnya Disanggul Rapi Namun Anehnya Wanita Itu Menuju Makam Verdi Siapa Wanita Itu Bisik Marion Di Dalam Hati Wanita Itu Menoleh Mukanya Begitu Mengerikan Matanya Melotot Dan Berdarah Darah Tarinya Sangat Runcing Menyeringai Ke arah Marion Gadis Itu Begitu Ketakutan Dia Segera Berlari Menuju Hotel Namun Di Tengah Jalan Dia Terjatuh Kakinya Seperti Ditarik Seseorang Gadis Itu Berteriak Meminta Tolong 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 Aku Teriak Marion Terputus Kaki Marion Dicengklam Kuat Oleh Arwah Arimbi Wanita Mengerikan Itu Menarik Tubuh Marion Kukunya Yang Sangat Tajam Melukai Sekujur Tubuh Gadis Itu Marion Sangat Ketakutan Dia Terus Berteriak Meminta Tolong Namun Tak Ada Seorang Yang Mendengarnya Arimbi Membawa Marion Kebangunan Tua Di Sebelah Budang Dia Menyegap Gadis Itu Di Sana Kau Adalah Keturunan Verdi Kau Harus Menanggung Merasakan Apa Yang Aku Alami Dulu Teriak Arimbi Lalu Kenapa Harus Aku Yang Menanggung Kesalahan Leluhurku Tanya Marion Tak Mengerti Karena Kau Satu-satunya Keturunan Wanita Dari Verdi Marion Semakin Kalut Tubuhnya Bergetar Hebat Tengguknya Merinding Mata Arimbi Begitu Besar Dan Hitam Dia Menatap Tajam Ke arah Marion Tarinya Sangat Roncing Kau Lihat Darah Ini Semuanya Ulah Margaret Karena Wanita Itu Aku Kehilangan Janinku Karena Dia Juga Aku Kehilangan Verdi Untuk Selamanya Kata Arimbi Sambil Menangis Bilu Aku Tidak Ada Hubungannya Dengan Masa Lalumu Tolong Lepaskan Aku Pinta Marion Mengibar Dengarkan Aku Baik Baik Kau Akan Menanggung Kesalahan Verdi Dan Margaret Kau Harus Mati Sama Seperti Anakku Wanita Itu Menjekik Leher Marion Nafas Marion Tersenggal Senggal Dia Sangat Kesulitan Bernafas Arimbi Terus Mencengkram Tubuh Marion Endamnya Begitu Terpatri Di Dalam Jiwa Dia Sangat Sakit Tati Kepada Verdi Dan Keturunannya Marion Berusaha Melepaskan Tubuh Arimbi Dia Sekuat Tenaga Memberontak Namun Upayanya Tidak Berhasil Arimbi Tetap Tak Bergeming Dia Semakin Kuat Mencekik Leher Gadis Itu Tiba-tiba Muncullah Sosok Verdi Dia Menjambak Rambut Panjang Arimbi Dan Mengelamatkan Marion Gadis Itu Segera Melarikan Diri Dan Secepat Kilat Meninggalkan Makam Itu Dia Terus Mempercepat Langkahnya Agar Segera Sampai Di Hotel Verdi Pun Mendekati Arimbi Dan Mengajaknya Kembali Ke Alam Mereka Namun Ditolak Mentah-mentah Oleh Wanita Itu Dia Akan Terus Membalaskan Dendamnya Menghabisi Semua Keturunan Verdi Aku Akan Membunuh Semua Keturunanmu Ingat Itu Verdi Sumpah Arimbi Kau Tidak Akan Bisa Aku Margaret Dan Helen Akan Melindungi Mereka Semua Kedua Arwah Itu Berdebat Sengit Lalu Menghilang Menyisahkan Ketakutan Dan Trauma Dati Marion Gadis Itu Sudah Tiba Di Hotel Papinya Begitu Tergejut Melihat Keadaan Putrinya Tubuhnya Penuh Luka Cakaran Lehernya Juga Terluka Kelihat Jelas Bekas Tanda Merah Kau Kau Kenapa Marion Tanya Sang Papi Khawatir Dari Mahkam Yang Ada Di Belakang Bi Kenapa Kau Kesana Lagi Tempat Itu Sang Mistik Maafkan Marion Sang Papi Segera Memanggil Karyawan Hotel Dan Menyuruhnya Mengobati Luka Marion Gadis Itu Meringis Kesakitan Menahan Nyeri Dan Perihnya Luka Yang Sedang Diobati Dia Tidak Berani Menceritakan Kejadian Tadi Tadi Kepada Siapapun Dia Hanya Memendam Sendiri Marion Pun Naik Ke Atas Menuju Kamarnya Dia Sangat Lelah Tupunya Sangat Sakit Dan Memar Dia Membuka Pintu Kamar Tampak Rati Ayunda Dan Arum Sedang Tertidur Marion Pun Menyusul Mereka Kepraduan Baru Saja Terlelap Marion Dikejutkan Dengan Teriakan Arum Jangan Jangan Genggu Aku Nyonya Margaret Jangan Genggu Aku Tolong Teriak Arum Kenapa Rum Kenapa Kata Marion Rati Dan Ayunda Bersamaan Itu Ada Nyonya Margaret Jawab Arum Menunjuk Ke Pocok Kamar Mana Tidak Ada Siapa Kamu Pasti Hanya Mimpi Buru Tidak Dia Ada Di Sana Dia Akan Membunuhku Teriak Arum Ketakutan Jangan Bicara Sembarangan Rum Tidak Ada Siapapun Di Sana Ayo Tidur Lagi Sudah Malam Kata Marion Arum Masih Kemetaran Dia Segera Memenamkan Tubuhnya Di Dalam Selimut Berharap Tidak Melihat Nyonya Margaret Lagi Dia Akhirnya Tertidur Dalam Ketakutan Kempat Gedis Itu Akhirnya Terlelap Mereka Begitu Terpuai Ke Alam Mimpi Namun Marion Permimpi Buruk Dia Melihat Arum Sedang Mengjali Sebuah Makam Entah Untuk Siapa Makam Itu Malam Sudah Berganti Pagi Matahari Sudah Menampakkan Sinarnya Dia Sudah Terbangun Dari Tidur Panjangnya Cahaya Hangatnya Masuk Melalui Lubang Ventilasi Menembus Kulit Para Remaja Itu Membuat Mereka Terbangun Dari Mimpinya Marion Pun Segera Menuju Kamar Mandi Untuk Mandi Dan Mencuci Muka Namun Lagi-lagi Dia Melihat Arimbi Tepat Di Belakang Dirinya Bayangannya Muncul Di Cermin Membuat Puluh Kuduk Marion Berdiri Dia Segera Membuka Pintu Namun Pintu Terkunci Dengan Sendirinya Marion Menggedor Gedor Pintu Namun Teman-temannya Tidak Ada Yang Mendengar Telinga Mereka Seperti Ditutup Rapat Oleh Seseorang Sehingga Tidak Mendengar Suara Teriakan Marion Padahal Kamar Mandi Itu Ada Di Dalam Kamar Arimbi Mencangkram Tubuh Marion Dia Begitu Marah Dan Emosi Dia Melampiaskan Semua Dendamnya Kepada Gadis Malang Itu Kuku Tajamnya Melukai Wajah Cantik Marion Menggoratkan Luka Yang Dala Di Pipi Gadis Itu Tolong Teriakan Marion Menggema Di ruangan Itu Namun Tak Satupun Yang Mendengar Teriakan Marion Ratih Arum Dan Ayunda Hanya Terdiam Tupu Mereka Kaku Tak Bisa Dikerakan Entahlah Apa Yang Terjadi Pada Ketiga Gadis Itu Marion Terus Memberontak Berusaha Melepaskan Cengkraman Arimbi Dia Menggigit Tangan Arimbi Namun Tak Membuahkan Hasil Wanita Itu Bertambah Kejam Dia Menjambak Rambut Marion Dan Membenturkan Kepalanya Ke Dinding Marion Langsung Terkulai Lemas Kepalanya Terluka Dan Bersimbah Darah Gadis Itu Meringis Kesakitan Dia Terus Mencari Cara Agar Bisa Selamat Arimbi Semakin Brutal Dan Membapi Putah Dia Menyalakan Sower Dan Mengguyur Tubuh Marion Air Mengucur Sangat Deras Membuat Marion Gelagapan Gadis Itu Pun Akhirnya Pingsan Arimbi Belum Merasa Puas Dia Terus Menganiaya Marion Meski Gadis Itu Tak Sadarkan Diri Arimbi Berniat Menghabisi Gadis Malang Itu Dengan Menusukan Kuku Tajam Ke Dada Marion Namun Terdengar Gedoran Pintu Marion Kau Bebek Saja Buka Pintunya Teriak Franz Khawatir Mendengar Suara Itu Arimbi Pun Menghentikan Kelakuan Sadisnya Kepada Marion Kali Ini Kau Masih Selamat Ucap Arimbi Marah Wanita Itu Pun Berjalan Menembus Dinding Lalu Menghilang Dan Lenyap Franz Terus Mendobrak Pintu Kamar Mandi Setelah Berulang Kali Gagal Akhirnya Pintu Berhasil Terbuka Lelaki Itu Segera Mencari Sang Anak Betapa Terkejutnya Dia Melihat Kondisi Marion Air Mengucur Sangat Deras Showernya Rusak Tak Bisa Dimatikan Franz Segera Menggendong Tupu Marion Gadis Itu Terluka Sangat Parah Tupunya Bermanikan Darah Yang Mengalir Deras Dari Kepalanya Ratih Arum Dan Ayunda Sudah Membaik Tupunya Sudah Bisa Dikerahkan Lagi Franz Setelah Mencipratkan Air Suci Ketupu Gadis Gadis Itu Mereka Diganggu Oleh Arwah Margaret Marion Kenapa Om Tanya Mereka Bertika Kompak Entahlah Aku Juga Tidak Tau Tupu Marion Begitu Dingin Dengan Telaten Papi Dan Maminya Menjaganya Telia Jelas Raut Kesedihan Dimimik Mereka Mami Marion Begitu Hati-hati Menyekah Darah Di Sekujur Tupu Marion Kepala Gadis Itu Sudah Dijahit Oleh Seorang Dokter Lukanya Cukup Parah Mungkin Butuh Beberapa Minggu Untuk Kemulihan Kamu Kenapa Marion Tanya Sang Mami Menangis Wanita Itu Terus Memeluk Tubuh Anaknya Dan Menciumi Keningnya Luka Dibi Marion Menimbulkan Bekas Yang Dalam Membuat Wajah Gadis Itu Tidak Lagi Semulus Dulu Sudahlah Sayang Jangan Menangis Terus Kita Harus Mencari Cara Untuk Menghentikan Kemarahan Arimbi Kata Franz Menenangkan Istrinya Arimbi Siapa Dia Tanya Arum Penasaran Panjang Ceritanya Anak Anak Ceritakan Pada Kami Siapa Tahu Kami Bisa Membantu Ucap Ayunda Dan Rati Baiklah Tapi Kita Harus Menunggu Bagas Dan Danu Dulu Tak Lama Kemudian Orang Yang Ditunggu Datang Juga Bagas Dan Danu Segera Duduk Di Sebelah Rati Sekarang Semuanya Sudah Disini Dahulu Rumah Itu Milik Verdi Dan Margaret Verdi Adalah Kakak Dari Leluhurku Secara Tidak Langsung Aku Dan Keturunanku Memiliki Garis Keturunan Dengan Verdi Dia Memiliki Seorang Anak Bernama Helen Nina Dan Selingkuhannya Bernama Arimby Kata Om Fran Sepanjang Lebar Lalu Kenapa Arimby Mengganggu Kalian Tanya Bagas Dan Danu Karena Wanita Itu Mengandung Anak Dari Verdi Margaret Mengetahui Hubungan Terlarang Mereka Dan Menjadi Sangat Marah Hingga Pada Suatu Malam Terjadi Pertengkaran Hebat Di Antara Margaret Dan Verdi Hingga Berujung Pembunuhan Helen Yang Melihat Kedua Orang Tuanya Meninggal Dengan Secara Tragis Perasa Sangat Sedih Dan Depresi Dia Mengakhiri Dirinya Malam Itu Juga Ucap Om Pram Sedih Lalu Bagaimana Dengan Arimby Tanya Rati Wanita Itu Diganggu Arwah Helen Hingga Dia Terjatuh Dari Tangga Itu Dia Mengalami Pendarahan Dan Keguguran Lalu Meninggal Dunia Jadi Karena Itu Arimby Dendam Yah Dan Pelampiasan Dendamnya Adalah Marion Karena Dia Satu-satunya Keturunan Wanita Dari Verdi Semua Keturunan Yang Lain Adalah Laki-laki Jawab Mami Marion Menangis Sesegukan Om Om Prans Memeluk Istrinya Dan Menguatkan Hati Wanita Itu Apakah Ada Cara Untuk Menyelamatkan Marion Tanya Arum Ada Tapi Sangat Sulit Dilakukan Tidak Sembarang Orang Bisa Menyelamatkan Marion Arimby Sangat Jahat Dan Sadis Jelas Om Prans Sedih Kami Akan Membantu Jawab Kelima Remaja Itu Kalian Masih Terlalu Kecil Anak Anak Sangat Resiko Dan Berbahaya Kami Pasti Bisa Om Jawab Mereka Kelima Yakin Nanti Malam Kalian Semua Ikut Om Kita Pertemu Di Bawah Jam 12 Kelima Remaja Itu Mengangguk Dan Menyetujui Perintah Lelaki Itu Kalau Begitu Om Turun Dulu Tolong Kalian Jaga Marion Baik Om Marion Terus Menutup Mata Membuat Maminya Begitu Nelangsa Sudah Beberapa Jam Dia Belum Sadarkan Diri Semua Teman-temannya Juga Sangat Khawatir Keadaan Marion Sangat Miris Lukanya Sangat Banyak Hampir Di Sekucur Tubuh Marion Sadarlah Ayo Bangun Buka Matamu Bisiksa Mami Ditelinga Marion Namun Gadis Bule Itu Enggan Terbangun Dia Tetap Saja Menutup Matanya Tubuhnya Juga Semakin Dingin Seperti Es Teman-temannya Terus Mendekat Tubuh Gadis Itu Agar Bisa Menjadi Hangat Lagi Bagas Dan Danu Dengan Telaten Mengompres Gening Marion Sang Mami Terus Memeluk Tubuh Putri Malangnya Itu Lima Lapis Selimut Yang Membungkus Tubuh Marion Tetap Tidak Bisa Membuat Tubuh Gadis Itu Menjadi Hangat Ratih Pun Tak Kehabisan Akal Dia Menyalahkan Penghangat Ruangan Meski Saat Itu Sedang Musim Panas Perlahan-lahan Tubuh Marion Mulai Hangat Suhu Tubuhnya Semakin Membaik Tubuhnya Sudah Tidak Sedingin Es Lagi Sang Mami Dan Kelima Sahabat Itu Sangat Senang Dan Merasa Lega Usaha Mereka Sudah Membuahkan Hasil Kondisi Marion Terus Membaik Waktu Menunjukkan Pukul 12 Malam Franz Dan Kelima Remaja Itu Bertemu Di Pavilion Mereka Begitu Ketakutan Suasana Pavilion Sangat Mencegang Dan Diselimuti Keanehan Anak-anak Kalian Harus Masuk Ke Kamar Helen Perintah Om Franz Tapi Om Helen Pasti Akan Marah Pada Kita Apapun Yang Terjadi Kalian Harus Hadapi Bukankah Kalian Sudah Berjanji Untuk Menolong Marion Om Franz Balik Bertanya Dengan Penuh Keraguan Kelima Remaja Itu Menaiki Tangga Menuju Ke Kamar Helen Ada Sedikit Kejanggalan Yang Mereka Rasakan Om Franz Terlihat Memiliki Rencana Tersembunyi Melihat Kelima Anak Itu Sudah Masuk Kedalam Kamar Franz Segera Perlari Keluar Dari Pavilion Itu Lalu Menguncinya Dari Luar Franz Memiliki Akal Lijik Dia Menumbalkan Kelima Anak Itu Demi Keselamatan Marion Dan Melancarkan Bisnisnya Sudah Menjadi Rahasia Umum Jika Mereka Setiap Tahun Hotel Ini Selalu Mencari Tumba Itu Itu Sudah Kesepakatan Franz Dan Arwah Ferdi Dan Keluarganya Hotel Itu Sudah Di Ujung Tanduk Dan Mengalami Pilot Parah Bahkan Sudah Hampir Tutup Karena Dilanda Kebangkrutan Untuk Menyelamatkan Bisnisnya Franz Sengaja Membuat Keributan Dan Memancing Arwah Ferdi Margaret Helen Dan Arimby Untuk Keluar Hanya Dengan Cara Itulah Dia Bisa Membuat Tamu Berdatangan Karena Bantuan Gaib Yang Dilakukan Ferdi Dan Keluarganya Sombi Sombi Yang Ada Di Pavilion Adalah Arwah Para Korban Yang Menciri Tumba Saat Memasuki Kamar Rati Merasa Ketakutan Ada Yang Tidak Beres Dengan Semua Ini Namun Bagas Danu Arum Dan Ayunda Merasa Biasa Saja Mereka Perempat Melihat Kamar Itu Begitu Indah Dipenuhi Banyak Dengan Makanan Lezat Tidak Demikian Dengan Rati Gadis Itu Melihat Kamar Itu Begitu Menakutkan Begitu Gelap Dingin Dan Sangat Pengap Hingga Dia Merasakan Dadanya Sesat Entah Kenapa Dia Mencium Tuh Amis Darah Dan Bangke Yang Sangat Busuk Rati Pun Merasa Mual Dan Memuntahkan Semua Isi Perutnya Apaan Sih Rati Jijik Banget Kita Lagi Makan Lihat Banyak Makanan Enak Disini Ujab Daru Dan Bagas Jangan Makan Makan Itu Teriak Rati Memang Kenapa Lihat Ini Makanan Orang Kaya Semua Ujab Ayunda Menikmati Makanan Itu Iya Rati Rugi Kalau Tidak Dihabiskan Itu Bukan Makanan Lezat Tapi Bangke Manusia Keempat Termaja Itu Tergagah Menertawakan Rati Makanan Seenak Ini Dibilang Bangke Manusia Kamu Itu Mengikau Ya Ngacok Kamu Rati Makanan Enak Kayak Gini Dibilang Bangke Manusia Mereka Berempat Terus Melahap Semua Makanan Itu Sampai Habis Tanda Tak Berbekas Tak Menyesakan Sedikit Pun Untuk Rati Namun Setelah Memakan Semuanya Perut Mereka Terasa Sangat Sakit Seperti Ada Yang Menggerogoti Dari Dalam Lama Kelamaan Perut Mereka Bengkak Dan Membesar Seperti Balon Yang Ditiu Lalu Perut Mereka Meledak Organ Dalam Mereka Terpurai Keluar Kempat Remaja Itu Meninggal Seketika Pemandangan Itu Menyayat Hati Rati Banyak Zombie Yang Permunculan Mereka Keluar Dari Balik Tembok Dan Atap Mereka Semua Memakan Organ Tubuh Keempat Temannya Melahap Habis Dan Menyisahkan Tulang Mereka Saja Rati Menjerit Ketakutan Dia Terus Berlari Mengelamatkan Diri Naasnya Pintu Pavilion Terkunci Om Franz Juga Menghilang Mungkinkah Dia Sengaja Melakukan Semua Ini Rati Terus Mencari Jalan Keluar Dia Menaiki Jendela Perpegangan Kuat Pada Tembok Dia Berusaha Menempel Di Dinding Dan Memanjat Ke Atap Namun Kakinya Dipegang Oleh Zombie Itu Membuat Keseimbangan Rati Goya Dia Pun Terjatuh Dalam Kerumunan Para Zombie Rati Berusaha Menahan Bau Pusuk Mereka Dia Terus Berusaha Untuk Lolos Dari Ratusan Makhluk Mengerikan Itu Rati Menyelinap Di Antara Para Zombie Dia Terus Mencari Jelah Untuk Menyelamakan Keberuntungan Berpihak Padanya Gadis Itu Berhasil Mengecoh Ratusan Zombie Itu Dia Pun Bersembunyi Di Balik Lemari Ada Sosok Helenina Di Sana Gadis Belanda Itulah Yang Telah Membantu Rati Helenina Terus Menuntun Jalan Untuk Rati Dia Membuka Lemari Itu Dan Menyuruh Rati Masuk Kedalam Anehnya Lemari Itu Adalah Sebuah Pintu Gerbang Rati Berhasil Keluar Dengan Selamat Kini Dia Sudah Berada Di Luar Hotel Itu Dia Berada Di Kepun Teh Rati Sangat Berterima Kasih Kepada Helenina Tanpa Pertolongan Darinya Rati Pasti Sudah Menjadi Santapan Para Zombie Itu Gadis Itu Terus Menyusuri Perkebunan Teh Di Tengah Gelap Kulitannya Malam Saat Melihat Arlogi Menunjukkan Pukul Dua Dini Hari Itu Berarti Sudah Dua Jam Dia Bergula Dengan Makhluk Penghuni Pavilion Dia Juga Harus Relah Kehilangan Empat Temannya Rati Terus Berlari Menjauhi Tempat Itu Nasibnya Masih Mujur Dewi Fortuna Berpihak Pada Dirinya Dialah Satu-satunya Saksi Hidup Dari Kejahatan France Dan Keluarganya Tapir Misteri Mulai Terbuka Ratilah Yang Akan Mengungkap Semuanya Pada Semua Orang Agar Mereka Waspada Terhadap Keluarga Marion Rati Terus Membulatkan Tekadnya Dia Akan Membongkar Kejahatan Om France Dan Istrinya Kelebih Marion Dan Adiknya Menjadi Korban Kejahatan Kedua Orang Tuanya Rati Harus Menyelamatkan Marion Dan Sang Adik Malam Mulai Sirnah Beranjak Pagi Sayup-sayup Terdengar Suara Ayam Jago Membangunkan Semua Insan Yang Terlelap Rati Melihat Ada Perkampungan Tak Jauh Dari Pergemunan Teh Harapannya Mulai Tumbuh Dia Mempercepat Langkahnya Permisi Ucap Rati Sambil Mengetuk Pintu Yah Sebentar Jawab Sang Pemilik Rumah Sang Emu Rumah Segera Membuka Pintu Siapa Kamu Tanya Orang Itu Saya Rati Silahkan Masuk Neng Rati Melangkahkan Kakinya Masuk Kedalam Dan Duduk Di Atas Kursi Bambu Ada Apa Neng Tanya Si Ibu Maaf Sebelumnya Saya Mengganggu Sebagi Ini Ibu Tau Hotel Yang Ada Didekat Perkebunan Teh Itu Dimana Ada Hotel Si Ibu Balik Bertanya Itu Hotel Helenina Milik Tuan Franz Itu Mabukan Hotel Neng Tapi Bangunan Yang Sudah Puluhan Tahun Kosong Rati Semakin Bingung Dan Tak Mengerti Bukankah Hotel Itu Masih Beroperasi Sampai Sekarang Perkenalkan Neng Nama Saya Teh Bukokon Saya Asli Orang Warga Sini Dulu Bangunan Itu Memang Sebuah Hotel Namun 30 Tahun Lalu Terjadi Kebakaran Hebat Di Sana Dan Tak Ada Satupun Yang Selamat Semuanya Dilahap Si Jagu Merah Hingga Menjadi Abu Tergubur Bersama Puing Puing Bangunan Yang Terbakar Penjelasan Pukokom Panjang Lebar Jadi Semua Orang Yang Ada Di Sana Itu Hantu Tanya Rati Tak Percaya Iya Neng Banyak Orang Yang Diganggu Arwah Mereka Terutama Orang Yang Berasal Dari Luar Daerah Sini Bagaimana Dengan Marion Dia Teman Saya Di Sekolah Gadis Itu Masih Hidup Bahkan Dia Yang Mengundang Saya Ke Hotel Milik Papinya Ucap Rati Penasaran Sudah Ibu Katakan Semuanya Meninggal Mungkin Itu Hanya Arwah Marion Rati Hanya Terdiam Dan Menangis Itu Berarti Dia Tidak Bisa Lapor Polisi Nasib Keempat Temannya Juga Begitu Tragis Mereka Jadi Korban Para Arwah Gentayangan Itu Marion Apakah Benar Dia Sudah Meninggal Lalu Yang Setiap Hari Yang Pergi Ke Sekolah Siapa Marion Juga Teman Sekamar Rati Di Asrama Semuanya Terasa Janggal Dan Tak Masuk Akal Gadis Itu Sama Sekali Tak Terlihat Seperti Hantu Rati Pun Mengucapkan Terima Kasih Pada Bukokon Dia Pun Berpamitan Bukokon Kembali Masuk Kedalam Rumah Rasa 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 Penasaran Yang Begitu Besar Membawa Rati Kembali Ke Hotel Itu Dia Ingin Membuktikan Semua Ucapan Bukokon Gadis Itu Begitu Terkejut Dia Mendapati Fakta Yang Mencengangkan Tidak Ada Bangunan Apapun Di Tempat Itu Semua Rata Dengan Tanah Menyisahkan Kuing-puing Kayu Dan Bangunan Yang Terbakar Namun Kelima Magam Itu Ada Di Sana Dengan Dua Pohon Akasia Yang Sangat Besar Berarti Semua Yang Dialami Rati Dan Keempat Temannya Itu Nyata Dan Benar-benar Terjadi Rati Menangis Sesegugan Meratapi Nasibnya Yang Malang Tengkuknya Tiba-tiba Terasa Dingin Suasana Mendadak Mencegam Gadis Itu Segera Berlari Meninggalkan Tanah Kosong Itu Tak Pernah Terbayangkan Dalam Benaknya Liburan Sekolah Yang Seharusnya Untuk Bersenang-senang Malah Menjadi Nestapa Tak Akan Ada Laki Sahabat Yang Ceria Seperti Bagas Danu Arum Dan Ayunda Mereka Telah Pergi Dari Kejauhan Terdengar Teriakan Orang Minta Tolong Sepertinya Itu Para Arwah Korban Kebakaran Itu Rati Semakin Ketakutan Dia Menjadi Depresi Dan Berhalusinasi Gadis Itu Kehilangan Kewarasanya Dia Menjadi Gila Mentalnya Tak Kuat Menerima Beban Moril Yang Harus Ditanggung Seumur Hidupnya Dia Terus Perkeliaran Sambil Memanggil Nama Keempat Sahabatnya Akhir Kisah Yang Memilukan Dan Berujung Tragis Sampai Disini Saya Bapit Undur diri Mohon maaf Apabila Banyak Salah Kata Akhir Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Mereli 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 selamat menikmati